Pulang terus temuin aku, kangen ya kangen karena memang dia tuh lucu, humoris. Intinya papi pulang temuin aku, kita selesaikan masalahnya. Begitulah permintaan Rahandidi Destia, istri Dauz Mini yang sampai saat ini masih mengaku belum bisa menghubungi suaminya. Padahal Dauz sendiri sudah berada di tanah air sejak tiga hari lalu. Tapi Dauz justru merasa tidak punya masalah dengan siapapun. Sikap cuek sang komedian ini kembali menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah Dauz kecewa dengan Destia yang hanya ingin mendompleng popularitasnya? Atau jangan-jangan suntet pemberitaan sang istri dengan pria lain sampai pulak ke telinga Dauz? Biar Allah aja yang menilai dan juga biar Allah aja yang membalas dan masyarakat yang menilai. Alhamdulillah berarti kan itu Dauz anggap itu buat tabungan Dauz nanti di akhirat. Destia yang ditemui di kawasan Mampang kemarin membenarkan bahwa ia pernah merencanakan menikah dengan pria lain sebelum bersama Dauz Mini. Namun entah apa sebabnya Destia kemudian memutuskan mematalkan pernikahannya tersebut. Membina hubungan hingga merencanakan sebuah pernikahan tentu bukan hubungan yang main-main. Tapi akan ada alasan kuat ketika pernikahan itu akhirnya batal. Apakah sosok Dauz yang menjadi penyebab utamanya? Ya emang ada konflik sama Ari, terus juga memang kita memutuskan untuk pisah, yaudah akhirnya aku balik sama papi. Nah ini nih, harus di korifikasi nih, kita stop nih masalah aku dan Ari itu kan udah selesai. Dan aku sama Ari pun baik-baik aja hubungannya. Undangan juga belum kesebar. Jadinya untuk masalah sama Ari, misalnya gak perlu sebenarnya gak perlu dinaikin, gak perlu ditayangin karena memang hubungannya udah selesai. Pengakuan Destia rupanya dibenarkan oleh Dauz. Dauz bahkan mengenal sosok Ari yang disebut-sebut calon, suami Destia ketika itu. Namun Dauz enggan berbagi cerita lebih lanjut terkait alasan sang istri yang justru memilih membatalkan pernikahannya dan memilih dirinya sebagai suami. Itu kejadian itu bulan Februari, sebelum Dauz memutuskan untuk yang namanya nikah siri itu, Dauz ini gak bodoh. Dauz sebelumnya Dauz tanya, yaudah kan, dengan kepribadiannya dia, dengan keluarganya dia seperti apa, yaudah Dauz pelajarin. Dan dia menikah dengan bulan Februari, iya, itu bukannya, bukannya, alesannya dia tidak menjadi nikah karena dekat Dauz, mama Dauz itu, bukan, itu waw lawu alam ya, yaudah kan, itu waw lawu alam. Tapi yang jelas, Dauz di sini tidak mau menjadi yang namanya orang ketiga atau apalah di bagian mereka kemarin itu, enggak. Karena Dauz juga tidak mau merusak yang namanya umat, mengganggu atau merusak rumah tangga orang. Destia masih mengharapkan rumah tangganya bisa diselamatkan. Bagaimana dengan Dauz? Dauz ogah menanggapi. Sebaliknya, ia menyayangkan jika Destia terus-terusan mengumbar masalahnya ke media dan membuat masalah rumah tangganya sebagai konsumsi publik. Tapi, bukankah ini menjadi cara jitu Destia meroket dalam waktu singkat? Setelah namanya dikenal banyak orang, menyesalkah Destia telah berpisah dengan kekasihnya dan rumah tangganya dengan Dauz terancam bubar? Kalau menyesal ya setiap manusia, kalau menikah pasti menyesal kalau untuk sampai bercerai lagi apa, apalagi jatuhnya aku sudah single parent. Walaupun sekarang aku siri sama Papi Dauz pun, aku jatuhnya kan janda lagi dong, single parent lagi dong gitu kan. Tapi memang belum resmi, jadinya ya tidak tercatat dalam negara. Sampai jumpa di video selanjutnya.